Antar bekal untuk cucu nenek di sekolahan SMP Taiwan Halo teman-teman, nih hao ma Halo teman-teman, kali ini tugasku nambah lagi Yap, setiap minggu 4 kali aku antar bekal untuk cucunya nenek di sekolahan Tepatnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Aku itu antar bekal buat cucunya nenek di sekolahan SMP Lebih tepatnya aku habis beresan masak buat makan malam ini langsung aja otw Untuk yang nyiapin bekal sendiri nenek dan aku tugasnya buat antar aja Nah karena gak jauh dari rumah jadi aku gunain sepeda merah seperti biasa Sekitar jam 5 sore lewat 10 menit aku otw menuju ke sekolahannya Nah ini jam-jam dimana anak-anak sekolah itu pada pulang Kebetulan ini jam-jam orang-orang pada pulang kerja juga jadi di jalanan itu ruang mepol Karena setiap hari Senin dan Kamis itu cucu nenek gak pulang Setiap jam 5 lewat itu ada tambahan pelajaran Jadi buat makan malam aku harus nganterin ke sekolahan Nah kalau bisa dibilang kayak ada les tambahan gitu Nah ini bentar lagi aku udah mau sampai di sekolahannya Untuk cucunya nenek sendiri ini udah sering banget masuk video aku Yang perempuan sering banget aku bikin video saat mau review makanan Indonesia Nah ini aku udah sampai di samping sekolahan tuh Lihat mobilnya berjejer semua Disini aku pelanin goesnya karena udah sampai di depan pos sekolahan Untuk bekanya sendiri aku titipin di pos subscribe nantinya diambil sama cucunya nenek Kalau udah selesai les Sepedahku aku taruh pinggir dan ini aku langsung aja masuk ke sekolahnya Dan ini jam-jam anak sekolah udah pada pulang Tuh lihat anak sekolahnya tuh gede-gede ini SMP dan tingginya tuh hampir sama kayak aku Jadi ini agak-agak malu aku masuk ke sini Karena pak pos penjaganya udah paham kalau aku ngantin pentang Jadi langsung aja aku taruh aja pentangnya di meja ini Dan langsung otw pulang Aduh kalau kayak gini serasa inget banget waktu sekolah dulu seru banget Dan anak sekolah itu bener-bener gede-gede tinggi-tinggi Padahal masih SMP Nah ini langsung aja aku ambil sepeda Terus kita otw buat pulang Nah ini depan penampakan sekolahan yang baru aku masukin tadi Disini murid-murid pada pulang semua udah pada keluar di sekolah Tuh padah di pinggir jalan nungguin bis Dengan sepeda mungil kecilku ini Banyak giliatin anak-anak Jadi aduh agak malu gimana gitu Tapi yaudah aku pede aja Dan ini langsung aja kita otw pulang Lumayan jauh karena aku muter jalannya Padahal gak jauh tapi gue serasa cuape banget Karena kebetulan ada angin Nah ini pulang dari antar bekal dari cucunya nenek Langsung micitin kakek Nah ini kita udah sampai di rumah Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku Next video kita sambung lagi semuanya Terima kasih banyak semuanya Jangan bosan-bosannya Bye